Intro Selepas menggelar sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi para kepala kelurahan kampung dan TPPKK-nya dimotor Kepala Distrik Wania Richard Wakum dan Ketua TPPKK Distrik Wania Dewi Wakum para pengurus langsung menggelar giat pemberian makanan tambahan di sebelah posyandu di wilayah Distrik Wania Ketua TPPKK Distrik Wania yang ada dan pengurus yang ada bersama-sama dengan teman-teman di distrik kalau distrik mungkin akan langsung mengembangkan menyerahkan bantuan itu kepada 11 posyandu yang ada di Distrik Wania yang tersebar di kampung dan TPPKK TPPKK yang akan kami bagikan itu kacang hijau, susu, biskuit, susu kemasan gula, dan telur Giat pemberian bantuan makanan tambahan disalurkan langsung mulai 25 hingga 26 November 2022 di 4 kampung dan 3 kelurahan sedistrik Wania berupa kacang hijau, susu kemasan, biskuit, gula, dan telur Giat tersebut sebagai tindak lanjut Giat berkelanjutan dalam mendukung pengentasan stunting di Distrik Wania sebagai bentuk dukungan dalam perwujudan visi dan misi kepala daerah yaitu mewujudkan mimika yang cerdas, sehat, aman, damai, dan sejahtera hingga 2024 mendatang Tim Liputan Papua MCTV